Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman gimana nih kabarnya semoga selalu dalam keadaan sehat bahagia dilancarkan rezekinya dan dimudahkan dalam segala urusannya amin amin ya robbal alamin Masya Allah tabarokallah share lagi kegiatan aku di malam hari jadi ini tuh sebenernya aku habis pulang dari belanja ke sualayan Aku beli beras dan temen-temennya ya terutama minyak sama telur karena stok di rumah aku tuh habis jadi ini aku baru bongkar aja Untuk barang yang aku beli tuh gak banyak hanya beras minyak telur itu aja sama bawang merah bawang putih dan tepung Karena di rumah aku tuh stoknya udah pada habis jadi aku tuh beli yang habis aja biar gak boncos ya Jadi aku pun gak beli jajanan nya via karena tadi juga cuma beli sekitar 5 ribuan dan udah diambil udah dimakan Dan sekarang ini aku mau bongkar untuk belanjaan aku dan ini tuh aku baru ngambil si nampan ya karena kupasan bawang merah bawang putih aku yang di food container itu masih ada Makanya ini bawang merah bawang putihnya gak aku kupasin karena nanti gak malah kebanyakan yang di kupas itu biasanya busuk di kulkas Jadi itu aku taruh di luar aja aku angin-anginkan jadi aku naruhnya tuh pakai nampan karena aku tuh gak ada tempat yang dipakai buat khusus gitu ya keranjang bawang merah bawang putih itu aku belum ada Dan ini aku mau refill dulu beras jadi beras aku tuh udah habis tinggal sekali masak kalau gak salah jadi ini mau aku tuangkan aja ke dalam mangkok ya mangkok plastik Beras yang lama biar nanti itu gak ketumpuk jadi beras yang baru itu dipakai terakhir kali yang lama tuh dipakai duluan jadi biar gak kebalik-balik jadi stok lama itu biar dimasak duluan Nah ini aku juga lagi mager banget ya mau nyuci si tempat beras ini tuh kalau di video tuh gak kelihatan kotor ya sebenernya ini tuh aslinya berdebu banget Jadi ini aku lagi mager banget nyuci jadi aku lap-lap aja Nah aku tuh beli beras yang paling murah sendiri ya Masya Allah sekarang harga beras sudah naik ini tuh aku beli kemasan 5 kg harganya sekitar Rp69.000 itu udah paling murah kalau di sualayan Jadi aku beli ini aja yang paling murah dan ini baru aku tuangkan ke dalam wadah beras ya jadi wadah beras aku tuh muatnya 10 kg jadi aku cuma beli 5 kg makanya ini tuh nyisain tempat ya gak apa-apa karena aku belinya emang seringnya per 5 kg dulu itu aku malah gak kepikiran kalau mau beli wadah tempat beras yang 5 kg-an gitu ya kan kecil dan tiap kali dipakai buat wadah tuh pasti ngepas ya kalau gini kan nyisain karena memang aku tuh tiap kali beli beras tuh per 5 kg aja karena budgetnya itu mau dipakai buat beli yang lain seperti aku beli telur beli minyak beli tepung kayak gitu Nah udah selesai aku nuangin beras ke dalam wadahnya sekarang aku taruh lagi nah di atas beras wadah beras itu emang aku taruh sendok pisau ya sama pisau aku taruh disitu karena aku emang nggak ada tempat yang lain ya bingung mau ditaruh dimana karena ini udah penuh banget di meja dapur aku dan sekarang aku juga mau refill tepung cakra ini aku beli setengah kilo itu harganya 5.500 ini aku taruh aja ke dalam wadah yang biasa aku pakai dan ini masih nyisain ya nggak muat jadi itu aku tali plastik aja ntar aku taruh di storek sekarang ini udah selesai aku tutup aja aku taruh di atas ambalan ya ntar aku taruh disitu cuman habis ini aku tuh rencananya mau membersihin perintilan dapur aku yang penuh dengan debu apalagi rak pi rak bumbu ini ya rak bumbu rak minyak itu Masya Allah ini tuh bener-bener debu banget kalau di video tuh emang nggak kelihatan ya padahal ini tuh debunya banyak banget karena musim kemarau panjang itu memang efeknya luar biasa banget ya lantai teras aja debunya banyak banget apalagi perabotan-perabotan dapur itu kalau nggak sering-sering dilap seperti ini pasti bakalan debunya tuh nempel banget nah ini untuk raknya itu tadinya tuh aku aku tuh nggak mau nyuci gitu ya cuman kok debunya tuh banyak banget jadi ntar aku mau cuci aja dan untuk rak yang aku pakai buat bumbu itu bisa dipotelin ya bisa dilepas gitu jadi ini tuh bisa lepas-pasang ya tinggal dilepas-lepasin kayak gini aja karena ini tuh cuman ditempel-tempel di lubangnya itu jadi ini tuh aku beli yang dua tingkat nah ini warnanya hanya ada putri aja ya kalau teman-teman pengen samaan itu untuk linknya udah ada di deskripsi teman-teman bisa cek aja dan sekarang aku mau nyuci dulu tapi berhubung di sing aku tuh banyak cuci ya antara ini aku mau cuci dulu aja aku tadi ambil serbet gitu ya ini aku sambil ngelam-ngelam dan ini tadi aku skip ya videonya aku tuh udah nyuci yang ada di sing seperti food container itu udah aku cuci dan ini singkat cerita aja ya aku skip untuk nyucinya nanti nggak kelamaan ini tuh udah aku cuci dan sekarang untuk rak bumbunya aku pasang lagi nah di bagian atas itu aku taruh minyak aja stok minyak sama wadah minyak ya yang bekas ya jelantah gitu tapi masih layak dipakai ya masih bening jadi aku taruh di wadah minyak yang stainless dan sekarang ini untuk bumbu bumbunya aku taruh lagi aja di rak yang kedua sama yang paling bawah sendiri jadi untuk perbumbuan aku itu emang nggak ada tulisannya ya dulu tuh waktu aku beli wadah kayak gini aku tuh mau beli yang ada tulisannya tuh harganya beda ya selisih berapa rupiah gitu ya kalau nggak salah seribu kalau nggak dua ribu kan lumayan banget ya jadi ya udahlah nggak usah ditulisin nggak apa-apa yang penting bisa membedakan antara bumbu yang satu dengan yang satunya dan ini untuk storek aku yang gede ini juga lumayan ya dempul debunya tuh nempel banget ini mau nyuci juga mager biasanya aku tuh nyuci kayak gini tuh setiap kali sebelum mau belanja bulanan cuman ini berhubung aku belum belanja bulanan lagi jadi ini belum aku cuci jadi sebulan sekali aja nyuci karena sebenarnya ini tuh dilap aja udah bisa udah udah bersih gitu ya jadi ini aku lap aja dan tadi untuk sisaan stok tepung cakra aku taruh aja di storek yang disini ini tuh aku sambil menyeleksi ya bumbu-bumbu aku kutangnya tuh udah pada kadar luar saat ternyata belum dan itu aku sambil juga ambil masako dan untuk minyak sanko yang tadi aku beli aku taruh aja di storek jadi satu dengan bumbu-bumbu aku yang masih ada stoknya disitu nah ini sekalian aku nya aku tuh nyari sabun jemek ya tadi udah aku ambil sabun colek sama sabun mandi karena stoknya udah habis ya yang di kamar mandi jadi aku ambil aja sekalian biar nggak bolak-balik buka sih storek aku nah ini udah selesai jadi aku tinggal ngelap-ngelap aja oh iya temen-temen pas lagi nonton video aku kalian pada lagi pada ngapain nih apakah sama lagi beberes dapur ataukah lagi bersih-bersih di rumah bisa komen di bawah ya Oke lanjut ini aku mau menata dan menyusun telur yang tadi aku beli aku tuh belinya hanya 15 biji aja karena di kulkas aku itu muatnya 16 biji jadi aku belinya 15 jadi biar muat ya kan kalau nyisahin bingung ya mau ditaruh dimana telurnya jadi aku tuh sukanya kalau beli telur itu aku hitung dulu yang kosong di lubangnya ini tuh berapa kalau misalkan 09 ya aku belinya nyesuain aja sembilan karena nanti kalau sisa itu bakalan bingung mau ditaruh dimana aku kan juga nggak punya tempat khusus yang dipakai buat naruh si telur jadi biasanya emang aku pasin kayak gitu Nah ini sambil aku ngelap-ngelap sambil juga aku tuh bersihin kulkas aku ya sebenarnya nggak begitu kotor cuman ada debu-debu aja biar ya biar langsung hilang debunya jadi dilap-lap udah selesai sekarang lanjut aku ini tuh mau bersihin perintilan dapur aku yang bagian ambalan itu juga lumayan ya berdebu banget kalau di video emang nggak kelihatan tapi sebenarnya itu berdebu banget dan jangan salvat juga dengan lampu yang di itu ya antara perbatasan wallpaper sama granit itu kan tak kasih lampu strip lampu stripnya tuh udah mati ya jadi dari bagian telenan sampai ke storek itu udah mati dulunya sih nggak sepanjang itu ya matinya cuma sekarang lama-kelamaan kok semakin panjang aja ini matinya mungkin besok kalau udah semakin banyak yang mati mungkin besok aku lepas itu mau aku ganti soalnya tiap kali ambil video kayak gini tuh dilihat tuh aneh ya soalnya lampunya tuh ada mati yang sebagian dan itu untuk bumbu yang ada di atas seambalan itu aku ambil aja aku taruh di bawah karena memang ini baru aku lap-lap ya kalian ambalannya itu memang aku lap-lap karena disitu banyak banget tai tikus tai cicak kayak gitu jadi aku lap-lap biar nggak menimbulkan bau dan bersih juga dan banyak juga debunya karena memang musim kemarau ini tuh debunya Masya Allah banyak banget apalagi nempel di tempat bumbu di ambalan itu banyak banget jadi harus rajin-rajin sebagai ibu rumah tangga tuh harus rajin-rajin ngelap bersihin dapur nah ini aku tata kembali aja untuk botol saus sama perbumbuan itu ada tepung ada tepung panir tepung cakra ada tes sama ada gula aku taruh disitu karena aku emang enggak ada tempat lain ya jadi aku taruh di ambalan aja yang mudah ngambilnya videonya cukup segini dulu lanjut besok untuk bebersihnya karena ini udah capek banget jadi sampai jumpa di video video selanjutnya Assalamualaikum